Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my student, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi luas bangun datar gabungan dengan lingkaran Mari kita simak materi berikut ini Anak-anak, bagaimana cara menghitung luas bangun datar gabungan? Perhatikan langkah-langkahnya ya Yang pertama, amati bangun datar gabungan tersebut tersusun dari bangun datar apa saja Yang kedua, pecah bangun datar gabungan menjadi bangun datar yang kalian kenal Yang ketiga, menghitung luas untuk masing-masing bangun datar penyusunnya Keempat, jumlahkan atau kurangkan luas masing-masing bangun datar penyusun sesuai dengan gambar yang tampak Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa contoh soal luas bangun datar gabungan dengan lingkaran berikut ini Contoh satu, tentukan luas bangun A Perhatikan gambar bangun A Bangun A terdiri dari bangun datar trapezium dan setengah lingkaran Sehingga penyelesaiannya, luas A sama dengan luas trapezium ditambah luas setengah lingkaran Bagaimana rumus luas trapezium? Ya, rumus luas trapezium adalah jumlah sisi sejajar per 2 kali tinggi Bagaimana luas setengah lingkaran? Ya, setengah lingkaran rumusnya adalah setengah kali P kali R kuadrat Sehingga luas lingkaran sama dengan A ditambah B per 2 kali tinggi A dan B adalah sisi-sisi yang sejajar pada trapezium Ditambah setengah kali P kali R kuadrat Luas A sama dengan 30 ditambah 42 per 2 kali 8 ditambah setengah kali 22 per 7 kali 21 kali 21 Luas A sama dengan 288 ditambah 693 Sehingga luas A sama dengan 981 cm persegi Contoh 2 Tentukan luas daerah yang diarsir Perhatikan bangun datar ini ya, anak-anak Kalau kita amati, bangun datar tersebut terdiri dari persegi dan lingkaran Bagaimana penyelesaiannya? Kalau kita lihat gambar tersebut Luas daerah yang diarsir sama dengan Luas persegi dikurangi luas lingkaran Luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi Sedangkan luas lingkaran rumusnya adalah P kali R kuadrat Sehingga luas daerah yang diarsir sama dengan sisi kali sisi dikurangi P kali R kuadrat Kalau kita masukkan, maka menjadi 14 kali 14 dikurangi 22 per 7 kali 7 kali 7 Sama dengan 196 dikurangi 154 Sehingga luas daerah yang diarsir sama dengan 42 cm persegi Contoh 3 Tentukan luas bangun C Perhatikan bangun C ya, anak-anak Kalau kita amati, bangun C ini terdiri dari dua bangun datar Yaitu segitiga dan setengah lingkaran Sehingga penyelesaiannya adalah Luas C sama dengan luas segitiga Ditambah luas setengah lingkaran Rumus luas segitiga adalah setengah kali A kali T Luas setengah lingkaran Rumusnya adalah setengah kali P kali R kuadrat Sehingga bisa kita tuliskan Luas C sama dengan setengah kali A kali T Ditambah setengah kali P kali R kuadrat Luas C sama dengan setengah kali 14 kali 9 Ditambah setengah kali 22 per 7 Kali 14 kali 14 Kali 14 Luas C sama dengan 63 ditambah 308 Sehingga luas C sama dengan 371 cm persegi Contoh 4 Tentukan luas daerah yang diarsir Perhatikan gambar bangun ini ya nanak Gambar bangun ini kalau kita amati Terdiri dari bangun persegi Dan bangun setengah lingkarannya ada dua Dan setengah lingkaran dua ini Kalau kita kabungkan menjadi satu lingkaran yang utuh Sehingga penyelesaiannya adalah Luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi Dikurangi luas lingkaran Luas yang daerah yang diarsir sama dengan sisi kali sisi Dikurangi P kali R kuadrat Luas daerah yang diarsir sama dengan 40 kali 40 Dikurangi 314 perseratus kali 20 kali 20 Luas daerah yang diarsir sama dengan 1.600 dikurangi 1.256 Sehingga luas daerah yang diarsir adalah 344 cm persegi Alhamdulillahirrohbilalamin Anak-anak Hari ini kita telah belajar Luas bangun datar gabungan dengan lingkaran Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami semua ya Don't forget to pray on time Don't forget to read the holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget study hard And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati